Komisi 9 DPR RI menilai kasus gizi buruk dan campak yang terjadi di Asmat Papua diakibatkan kurangnya jumlah tenaga medis di Asmat sehingga berdampak pada minimnya pelayanan kesehatan dan vaksinasi serta sosialisasi pencegahan penyakit-penyakit akibat malnutrisi. Hal tersebut ditegaskan anggota Komisi 9 DPR RI Oki Asokawati. Menurut Oki, penyebaran tenaga kesehatan khususnya dokter memang tidak merata. Rasio perbandingan antara dokter dan pasien di daerah luar Pulau Jawa masih sangat jauh. Selain itu, sosialisasi kesehatan dari Puskesmas sebagai tindakan pencegahan masih minim. Kita tidak bisa mencari alasan, justru yang kita cari adalah solusinya. Oleh karena saya katakan tadi, jangka pendek sistem kebakaran sudah betul. Seperti sekarang Asmat, TNI ke sana, semua kesan betul. Itu artinya ada affirmative action yang biayanya semua ditanggung oleh pemerintah sebanyak 80 persen, dia ada 20 persen. Tapi nanti jangka menengahnya mesti 50-50 sudah. Oki Asokawati meminta pemerintah provinsi dan daerah Papua memberikan perhatian khusus pada persoalan kesehatan. Salah satunya dengan pemberdayaan tenaga kesehatan lokal melalui pemberian beasiswa pendidikan medis. Oki juga mendorong pemerintah mengolokasikan anggaran khusus dan bekerja sama dengan organisasi-organisasi kemanusiaan melakukan penyuluhan kesehatan di desa-desa. Pemda dalam bahaya ini Papua itu harus segera melakukan upaya-upaya agar masalah kesehatan itu bisa tertanggal dengan bagus. Memang untuk kondisi yang seperti sekarang, yang katakanlah kita bisa katakan kondisi yang darurat begitu, afirmasi action itu diharapkan dari pusat. Dalam arti kata bantuan medis, bantuan obat-obatan itu harus diberikan. Ayu dan Sanjaya, TVR Parlemen melaporkan.